Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan membahas 10 saham yang dimiliki oleh Haritano Beliau merupakan salah satu senior di pasar saham Saham apa sejakah yang dimilikinya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya Saham pertama tentunya adalah MNCN Nah, untuk harga sahamnya, dalam 5 tahun terakhir masih turun 48% Sempat di angka 1780, tapi kini pernah juga turun hingga ke angka 670 Kita lihat dari historical IPS-nya Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini punya laba atau IPS yang fluktuatif Dimana laba pada tahun 2022 belum bisa sebesar laba tahun 2021 Hingga video ini dibuat net profitnya 1,6 triliun rupiah Saat video ini dibuat, perusahaan tidak tercatat membagi dividen Dan punya per 4,6 kali dengan PBV 0,5 kali Artinya dengan modal 1200-an, saham ini dijual lebih murah dengan angka 685 Untuk rasio keuangan NPM 22% dengan roya 11% Angka yang bisa dikatakan cukup baik Dan perusahaan punya der yang rendah di angka 13% saja Yang berarti total modalnya jauh lebih besar dari hutangnya Saham kedua adalah Kapik, dimana dalam 5 tahun terakhir masih turun 40% Sempat di 234, tapi sempat juga di angka 63 Dan saat video ini dibuat, harganya mendekati harga terendah 5 tahun terakhir Untuk historical IPS-nya, saham ini punya IPS yang fluktuatif Dimana IPS pada tahun 2022 belum bisa sebesar tahun 2021 apalagi 2020 Hingga video ini dibuat net profitnya 75,2 miliar rupiah Perusahaan tidak tercatat membagi dividen Dan punya per 68 kali dengan PBV 0,2 kali Dimana dengan modal 283, saham ini hanya dijual dengan angka 78 Tapi untuk rasio valuasi pernya bisa dikatakan sangat tinggi Untuk NPM 10% dengan roya 0,4% Angka yang bisa dikatakan jomplang, sehingga teman-teman harus analisa lagi laporan keuangannya Dan mereka juga punya diri yang rendah di angka 25% saja Saham ketiga adalah BABP, dimana dalam 5 tahun terakhir turun 32% Sempat di 526, tapi sempat juga di angka 88 Dan saat video ini dibuat, harganya mendekati harga terendah 5 tahun terakhir Untuk IPS-nya fluktuatif, tapi menariknya IPS di tahun 2022 menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir Dengan pencapaian net profit sebanyak 57,5 miliar rupiah Mereka juga tidak membagi dividen dan punya per yang tinggi dengan angka 41 kali PBV-nya juga sudah 1,3 kali Yang berarti dengan modal 70 rupiah, saham ini dijual lebih mahal dengan angka 94 Net profit margin 6% dengan roya 3%, angka yang bisa dikatakan cukup kecil Dan perusahaan ini punya diri yang tinggi di angka 542 karena merupakan saham perbankan Saham berikutnya adalah IPTV, dimana turun 88% dalam 3 tahun terakhir Sempat di angka 550, tapi sempat juga di angka 55 Dan saat video ini dibuat, harganya mendekati harga terendah 3 tahun terakhir Untuk historical IPS-nya fluktuatif dimana IPS pada tahun 2022 Menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir dengan net profit 39,5 miliar rupiah Hal itu disebabkan karena pada Q3, saham ini membukukan kerugian Perusahaan juga tidak membagi dividen dan punya per yang tinggi dengan angka 48 kali Selain itu PBV-nya hanya 0,3 kali Yang berarti dengan modal 185, saham ini dijual lebih murah dengan angka 60 Rasio NPM 1% dengan roya 0,6% Sangat kecil kan? Untuk rasio dernya juga bisa dikatakan wajar dengan angka 41% Berikutnya MSKY, dimana dalam 5 tahun terakhir sudah turun 79% Sempat di 1800, tapi sempat juga di 194 Dan harga pada saat video ini dibuat mendekati terendahnya 5 tahun terakhir Saham ini sayangnya masih membukukan kerugian dalam 4 tahun terakhir Dimana kerugian pada tahun 2022 menjadi yang terbesar dalam 4 tahun ini Dengan angka minus 157 miliar rupiah Hal itu menyebabkan valuasi pernya menjadi minus 1 kali Dan rasio profitabilitas NPM dan ROY-nya juga minus Tapi untuk dari sisi PBV, saham ini bisa dikatakan sangat rendah dengan angka 0,17 kali Dimana dengan modal 1100, saham ini hanya dijual dengan angka 202 rupiah Untuk dernya juga masih wajar di angka 53% Saham berikutnya adalah BHIT, dimana turun 42% dalam 5 tahun terakhir Sempat di 153, tapi sempat juga di 50 perak Dan saat video ini dibuat, harganya mendekati harga terendah 5 tahun terakhir Untuk historical EPS-nya cukup fluktuatif, tapi EPS di tahun 2022 belum bisa lebih besar dari tahun 2021 Dengan profit sebanyak 341 miliar Hal itu karena pada Q2 2022, saham ini membukukan kerugian Mereka juga tidak membagi dividen dan punya per 10,9 kali Untuk PBV-nya masih rendah di angka 0,2 kali Yang berarti dengan modal 215, saham ini dijual lebih murah dengan angka 58 Rasio NPM 2% dengan ROY 2% juga Angka yang sangat kecil Dan mereka punya der yang besar yang berarti resikonya harusnya semakin besar Saham berikutnya adalah BMTR, saham yang dimiliki oleh Bapak Loking Hong Dimana sudah turun 48%, sempat di 755, tapi sempat juga di angka 160 Untuk EPS-nya cukup fluktuatif juga Dimana EPS pada tahun 2022 belum bisa sebesar 2021 bahkan 2019 Hingga video ini dibuat net profitnya 851 miliar rupiah Mereka juga tidak membagi dividen dan punya per 4,2 kali serta PBV 0,3 kali Angka yang bisa dikatakan cukup rendah Dengan modal 895, harga sahamnya hanya 292 NPM 8% dengan ROY 7% Untuk rasio profitabilitasnya tidak terlalu menarik Dan perusahaan ini punya der yang rendah di angka 60% saja Saham berikutnya backup, dimana dalam 5 tahun terakhir sudah turun 67% Sempat di 400, tapi sempat juga di gocap Dan saat video ini dibuat, harganya mendekati harga terendah 5 tahun terakhir Untuk historical EPS-nya juga cukup fluktuatif Dimana EPS pada tahun 2022 belum bisa lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya Dimana mereka mencapai net profit sebanyak 68,3 miliar rupiah Mereka juga tidak membagi dividen dan punya per yang tinggi di angka 34 kali Tapi PBV-nya hanya 0,6 kali Yang berarti harga di pasar lebih murah dari modalnya Rasio NPM 3% dengan ROY 1% Angka yang bisa dikatakan sangat kecil Dan perusahaan ini punya der yang tinggi di angka 331% Saham berikutnya adalah IATA Dimana sudah naik 130% dalam 5 tahun terakhir Sempat di 308, tapi sempat juga di angka 50 rupiah Untuk EPS-nya bisa dikatakan sangat baik Karena perusahaan bisa membekukan laba di tahun 2022 Padahal awalnya mengalami kerugian pada tahun 2019 hingga 2021 Hingga video ini dibuat net profitnya 673 miliar Mereka juga tidak membagi dividen Punya per 3,2 kali dengan PBV minus 2,3 kali Yang berarti ekuitasnya masih minus Sehingga hal itu juga yang menyebabkan kenapa rasio ROY-nya menjadi minus NPM-nya bisa dikatakan cukup besar Karena terjadi kenaikan laba yang signifikan Tapi hal ini tentu teman-teman harus analisa lebih lanjut di laporan keuangannya Begitu juga dengan rasio DER yang minus Karena ekuitasnya masih minus Saham berikutnya adalah MSIN Dimana sudah naik 1970% dalam 3 tahun terakhir Sempat di 6.400an tapi sempat juga di angka 121 Untuk historical IPS-nya menjadi yang terbaik di tahun 2022 Jika dibandingkan selama 4 tahun terakhir Dimana mereka mencetak net profit 385 miliar rupiah Mereka juga tidak membagi dividen dan punya per 105 kali PBV-nya juga sudah sangat tinggi di angka 25 kali Untuk rasio NPM 13% dengan ROY-nya 24% Rasio profitabilitasnya bisa dikatakan cukup baik Tapi saham ini juga punya DER yang tinggi di angka 219% Nah menurut teman-teman bagaimana? Dari 10 saham yang tadi kita bahas Apakah ada yang menarik? Nah uniknya 10 saham tadi tidak ada satupun yang membagi dividen Apakah hal itu merupakan salah satu strategi perusahaan Untuk meningkatkan kinerjanya dibandingkan membagi dividen Atau ada maksud-maksud lain? Tentunya teman-teman harus analisa sebelum mengambil keputusan Ingat semua pembahasan di video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Kerugian teman-teman tanggung sendiri ya Nah sebagai informasi Apabila teman-teman ingin belajar analisa fundamental dengan lebih detail Atau bagaimana mempelajari money management Mungkin teman-teman bisa membaca ebook desktop market ini Di sini banyak pembahasan terkait dua hal ini Untuk detail selengkapnya silahkan baca pada tampilan berikut Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham Silahkan cheat WS saja ke nomor yang tercantum ini ya Oke sekian video ini Semoga bermanfaat Thank you Sub indo by broth3rmax